Oke, ini kita coba nih. Wuh, enggak mau-maham guys. Masih mintul-mintul. Oke, saudara-saudariku balik lagi di channel Anak Kuliner. Hari ini jam 6 sore, dan gue sudah ada di Jalan Manunggaljuang di Jakarta Utara. Gue pengen ngedatangin salah satu pedagang yang menjual seafood gerobakan. Nah, uniknya, ini yang menjual ini adalah ex-resto terkenal. Jadi, dia pernah bekerja di resto seafood terkenal di daerah Lapa Gading. Ceritanya dia terkena PHK akibat pandemi, dan ya berjuang lagi dari nol untuk membuka usahanya ini. Daripada lama-lama, kita langsung aja ke belakang, kita tanya-tanya, dan kita cobain makanannya, enak apa enggak. Dan semoga setelah gue datang dan gue review, semoga kalian bisa pada tahu dan pada beli. Tapi sebelum kita ke belakang, bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, bisa langsung aja klik tombol subscribe. Kalau kalian yang suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Kalau tidak suka, bisa dislike. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner unik, enak, dan menarik, bisa langsung komen juga di bawah. Kalau kalian juga punya UMKM yang mau gue bantu di konten YouTube ini, langsung aja komen juga di bawah ya, selengkap-lengkapnya. Ayo, kita cap just ke belakang. Ini namanya Seafood Bangor 99. Di sini yang DM saya mana? Saya, Rok. Saya, namanya siapa? D3. Oke, jadi ini usahanya dari kapan nih, Mas? Baru berjalan 4 hari sama ini. Baru 4 hari? Iya. Oh, jualnya seafood ya? Iya, Rok. Seafoodnya ada apa, Naja? Ada kerang, udang, cumi, sama kepiting. Sama kepiting. Ikan juga ada. Seafoodnya fresh? Fresh kok. Nah, emang ini menjual seafood ini, ceritanya gimana nih? Tadinya kena PHK kok, tadinya kerja di seafood. Seafood di Kelapa Gading itu? Iya. 212 ya? Iya. Itu di PHK kapan? Dari awal Corona. Awal Corona, bulan Maret? Iya. Itu langsung di PHK? Iya. Terus saya buka online di rumah, Agustus. Agustus. Agustus mulai. Perjualannya gimana itu, online? Online ya, nggak bisa dapat customer banyak kok. Karena yang tahu cuma itu-itu aja. Tentuit itu aja. Penjualannya selama ini gimana? Selama 4 hari ini? Dari awal buka sih, Om Cet. Baru Rp150.000 sampai Rp200.000. Terus katanya bingung nih. Dulu gue keterin uang belanjanya. Oke, menunya ada apaan aja? Ada 5 varian rasa. Ada apaan aja? Ada sos padang, sos tiram, lada hitam, asam manis, sama sos mentega. Resepnya resep-resep itu? Resep 212. Rasanya sama nggak? Boleh dicoba dulu kok. Boleh dicoba dulu. Saya nggak janjiin rasa, tapi saya buktiin rasa. Oh, maksudnya dulu sebelumnya di sana jadi apa? Cook juga? Ah, saya udah ngalamin semuanya kok. Itu berapa tahun sih di sana? 10 tahun, dari 2010. Pernah masak juga dong? Pernah. Oh, berarti rasa harusnya oke juga nih. Yaudah, saya pengen deh mas. Harganya berapaan berarti? Di sini. Ini ada paket kerang-kerangannya paling mahal Rp 150.000 ya? Iya. Itu udah lengkap sama kiting. Iya. Kalau kerang aja, kerang hijau, kerang darah, kerang kepai, itu start from Rp 35.000. Udah deh, saya mau cobain. Ini sebenarnya nggak bisa makan di tempat ya? Iya. Cuma saya bisa kan? Boleh. Boleh. Jadi ini direbusnya pakai air gula, serai, sama jahe. Biar apa tuh? Biar nggak hamis kok. Biar nggak hamis. Ini buka tiap hari? Tiap hari kok. Jamnya jam berapa bukanya? Jam 6. Jam 6 sore tutupnya? Kadang jam 12, kadang jam 1. Oh, emang masih ramai dari sini kalau malamnya? Sepi sih kok. Sepi? Iya. Oke, oke. Ini kalau seafoodnya nggak habis gimana? Kalau ini bisa di freezer kok. Bisa di freezer? Iya. Tapi kualitas aman ya? Suhunya, saya kan tahu ngatur suhunya. Tahu, jadi tetap fresh ya? Iya. Nggak rusak ya? Iya. Kalau itu udang juga aman? Udang aman. Kalau udang baru datang. Udang itu baru datang tuh, fresh banget sih. Kalau udang tiap hari ganti. Kalau itu buang? Iya. Kok? Tuh gimana? Nggak pernah nyetok banyak sih. Tahu lah ya? Iya. Jadi biar fresh terus. Yaudah, situs. Jadi mas, sandanya nih, setelah video ini tayang, rame, dipanggil lagi sama 212 itu. Mau apa nggak? Tetap jualan kok. Tetap jualan? Kalau rame, tetap jualan ya? Tetap jualan kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi ini menu gue udah jadi. Gue pesan kepiting yang mix, yang harga Rp 150.000. Cuma bedanya tadi gue minta nggak pakai kerang hijau. Karena gue kurang begitu suka kerang hijau. Jadi pakainya kerang kepak, kerang darah, udang, sama si kepitingnya. Kepitingnya jantan, cukup besar. Dan tadi ini kelihatannya, seafoodnya, udangnya, semuanya fresh. Dan sebelum ditumis dengan si saus padangnya ini, tadi dicilupin dulu. Dicilupin. Direbus di rebusan air gula, jahe, sama serai, biar nggak amis. Nah, selain seafood ini, gue juga pesen guramenya. Ini guramenya gue pesen yang saus asam manis. Kalau tadi seafoodnya saus padang ya. Yang tiga lainnya berarti saus tiram, antega, sama saus black pepper. Seafood Bangor ini tidak melayani makan di tempat. Jadi khusus takeaway doang. Cuma kemarin gue request biar gue bisa makan di tempat. Sudah lapar banget saya. Harusnya ini kualitas rasanya, sama seperti restoran yang terkenal itu. Kita coba ya, seafoodnya dulu ya. Ini gue coba langsung ke kepitingnya, saus padang. Berarti dia matangnya pas di rebusan ya. Tumisnya sama sausnya itu sebenarnya udah matang. Oke, ini kita coba nih. Wuh, buat mamam guys. Kalian bisa lihat tuh, jaging kepitingnya. Ini fresh banget loh, sumpah. Se-fresh itu. Kita coba saus padangnya ya. Sebenarnya tadi gue udah coba saus padangnya. Cuman kita coba makan pakai nasi. Sos padangnya enak banget. Manis, gurih. Dan pedasnya berasa banget. Tasty banget, sumpah. Dan yang paling nampol sih, pedasnya itu bikin lagi loh. Enak banget. Kita coba kerangnya ya. Ini kerang kepa. Gila. Enak. Bener-bener gak amis loh. Gue jamin 100% gak amis. Mungkin tadi efek penyimpanan yang bagus. Karena emang emasnya udah tau ya cara menyimpan seafoodnya. Ini udangnya guys. Wow. Ini gue suka banget sih sama udangnya. Parah. Masih mintul-mintul. Masih ada tekstur crunchy yang menandakan fresh. Enak sih, parah. Udah seafoodnya fresh. Rasanya enak, mantep. Bumbunya berani. Dan harganya murah. Kualitasnya no play-play. Rasanya juga mantra, mantep rasa. Worth it banget buat kalian cobain seafood Bangor 99. Enak. Mantra guys, mantap terasa. Nasi udah hampir habis setengah. Sekarang kita cobain buramnya asam manis. Mas, ini berapa gram mas? 500 gram. Setengah kilo ya? Setengah kilo ya? Pakai daun bawang juga di atasnya kan? Sama ada bawang bombay. Dagingnya tebal-tebal. Mantap ini. Kita coba. Kata masnya, rasanya boleh diaduk. Boleh dilawan. Bener sih. Seafood bro bakan gini, lawannya bener-bener resto-resto gede. Rasanya bener-bener no play-play. Gak main-main. Sampai keringatan gue. Ini si ikan guramenya. Gue tidak merasakan sama sekali bau lumpur. Seger dia, ikan guramenya. Dan bumbunya ini juga mantap. Sausnya ini juga mantap. Dan aromatiknya juga kuat banget dari si bawang bombay dan daun bawang ini. Jadi mantep banget. Dimakan pake nasi. Tuh. Enak-enak. Oke, ini nasi udah habis. Seafoodnya sisa masih banyak. Ini mix bisa buat 2 orang, 3 orang kali ya. Karena isinya banyak banget dan harganya murah, terjangkau. Rp150.000 udah dapet seafood fresh sebanyak ini. Rasanya juga kualitas restoran. Gue akuin. Mantap sih. Jadi kalau kalian mau coba. Seafood Bangor 99 ya. Ya langsung aja ke sini. Alamatnya di mana ini? Jalan Manunggal Jualan 2, nomor 39. Katakannya itu masuk pasar proyek. Oke. Pokoknya ntar ada di kolom deskripsi atau ditampilin di sini. Langsung aja. Ada di Ojek Online belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Jadi kalian langsung aja ke sini deh. Kalau mau nyobain. Khusus tag kue. Yaudah, sekian dulu vlog gue. Kalau kalian yang udah ketularan Virus Aka. Virus yang selalu bikin ngiler. Langsung aja posting di Instagram kalian. Di Gavit atau di G-Story. Menggunakan hashtag Virus Aka. Dan tag juga Instagram AnakTikTikKuliner. Nanti pasti bakal gue repost. Jangan lupa juga subscribe channel Anak Kuliner. Akhir kata, jangan lupa makan. Bye-bye. Sukses terus ya, Mas. Semoga abis video ini makin rame. Amin.